Terima kasih. Sekarang. Apa yang membuat seorang Arsia tetap jalan terus sampai detik ini? Jadi, saya pikir kenapa waktu itu bisa saya selesai dan melalui barisan itu. Karena, aku tuh sebagai entrepreneur, saya menerima tiga hal ini. Jadi, ada yang bilang, ini adalah tiga P dari entrepreneur. Tiga P dari... Orang konsulting banget. Tiga P, empat C, tujuh F, gitu kan kita ngomongnya. Ya, benar. Jadi, tiga P itu adalah patience, kesabaran, passion, terus yang ketiga itu persistence. Jadi, patience, passion, persistence. 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 Jadi, itu, atau determination lah ya. Itu sama aja. Jadi, aku waktu itu, although kayak mungkin ya, aduh kok jadi slow, lebih slow gitu, progression of things segala macem. Um, um, just gotta be persistent gitu. I wanna see this company true. Aku mau grow it up sampai to the level that I didn't even imagine. Kalau it fails, it fails. But it has to fail beautifully. Gak boleh fail karena aku di tengah jalan kayak, gak bisa nafas. And then, ya, bisa ada to do something else. Hmm, oke, oke. Nah, jadi kalau selama perjalanan empat tahun gitu ya, empat tahun lebih gitu. Apa aja yang udah dipelajarin menjadi seorang entrepreneur? Wah. Soalnya kan ngambil, apa, S2 management gitu. Itu kan, oke, terlepas dari kita belajarin banyak case study-case study gitu ya. Terutama dari, mungkin dari management, dari marketingnya, dari soal brand segala macem. Tapi ketika ngejalanin perusahaan sendiri, itu banyak yang kayaknya, Gila nih, dulu kayaknya di S2 kagak dipelajarin gitu ya. Bener gak sih? Apa yang paling jadi tantangan terbesar menjadi seorang entrepreneur? Apa yang paling bikin pusing? Apakah orang? Yep. Ya, saya, ya. Sebatu saya. Jadi, menurut aku, dari selama empat tahun ini, ngejalanin Focato ya, yang dari tadinya timnya cuman, Ingat banget pas, di 6 bulan pertama kita tuh, Ruangannya segede ini ya, 6 bulan itu. Dan di, ya, ada tiga, empat orang kadang-kadang. Ya. Dan ada full desktop segala macem kan. Dari jaman-jamannya kayak gitu, ruangan satu kali dua meter. Terus abis itu jadi sekarang, ya, not too bad. Tapi, emm, aku pikir yang bener-bener, stick in my mind and heart banget sebagai entrepreneur, itu adalah people management sih. Managing people ya. Oh man. Saya berharap semua, saya berharap semua smart listeners sama sahabat sonora bisa sambil ngeliat mukanya diri. Oh man. Jadi, managing financial, managing the product, managing the tech, itu adalah satu hal. Tapi orang-orang kayak, Kenapa? 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 They have their own mind, heart, and body kan pastinya. Jadi kita nggak mungkin kayak, ngelakuin, atau minta mereka sesuatu, tapi kalo mereka nggak, apa, eh, synchronize. I always want to be a leader that can be very close to my employees gitu. Jadi, almost like a family, atau temen deket gitu, kerabat deket. Tapi, berapa bulan yang lalu, I had a very, very kayak, heart-breaking moment. Moment ya, bukan moment. Kenapa? Jadi kayak... Lo kan ditinggalin pacar, man? Nah, itu benar-benar. Iya? Ya, kayak, karena kamu menghabiskan so much time dengan orang. Investing untuk mau mentoring dia. Mentoring dia one-on-one. ngasih kayak, time buat dia kayak, have a one-on-one session. Terus abis itu, you know, kayak bener-bener, put an emotional, investment. Kita care banget lah. Care banget gitu ya. In that person gitu. Tapi tetep aja mereka bisa, yang kayak, Ma, sorry mau resign segala macem. That's like kayak... That's like, No, the analogy is really true. Kayak bener-bener rasanya tuh, diputusin pacar gitu. And that happened like, I think, I don't know, 3x already so far. Oh, okay. Jadi kayak, So right, man. Baru tiga kali, bro. Let me tell you that. Baru tiga kali, bro. Well, okay. Moving, moving. I mean, people come and go at the end of the day. Exactly, Mas. Kayak, I learned that the hard way. Karena, I don't know, kalau Mas Billy waktu itu juga tipenya yang mau become very involved with the employees. Kayak, Give it all you got. Gitu. Yes. Even until now. Even until now. Yes. I do it. So, but right now, I try to put a limit, a buffer gitu. Kayak mungkin, in terms of the personal growth, and career development aspect tetap. Tapi, Jangan terlalu yang kayak, emotionally involved gitu. Karena, you know, like, tadi Mas bilang, people come and go. Gitu. Of course, they have their, apa, their self-interest untuk, yeah, untuk grow themselves. Entahlah itu jadinya, kerjasama keluarganya, entahlah itu dapet tawaran yang jauh lebih bagus. Syukur-syukur kita bisa memberikan kesempatan itu buat mereka. Ya kan. Tapi kan kadang-kadang juga, bukan karena kita gak mau, tapi karena memang mungkin kita belum mampu juga. Ya kan. dan kita gak bisa berhentiin karirnya mereka. Exactly. Ya, exactly. Oke. Jadi yang paling dipelajarin paling banyak, yang ini apa, keseruannya justru people management. People management. Which is saya pernah, saya pernah baca buku, apa, gabungan dari CEO-CEO di Amerika gitu ya. Ada satu buku. Semuanya rata-rata bilang bahwa mereka itu, ya itu tadi, apa, ngomongin marketing strategy, brand strategy, retail, distribution, blablabla. Eh, semua digabung, itu cuma sekitar 40%. 60%. Ya. The 60%, itu adalah managing people yang kagak gampang gitu. Exactly. Jadi, itu bener-bener true banget sih. Jadi, so, people, ya, again, they have their own behaviors gitu. Okay. They have their own wishes gitu. Career aspirations. Jadi, ya definitely, itu sesuatu yang outside our control. Okay. Kalau describe yourself, leadership yang paling baik, atau, okay, leadership yang paling baik menurut seorang Arshat itu gimana sih? Yes. Harus gimana? Ini kebetulan banget, aku lagi baca artikel, I came across this beautiful, beautiful, uh, analogy. Bukan analogy sih, kayak, mungkin bisa dibilang, pedoman lah. Okay. Apa tuh? Jadi, kita sebagai CEO, kan, we are as a leader. Our employees, itu sebagai, the team that will help us grow our business, scale our business. Cuman pertanyaannya adalah, kalau misalnya orang tanya, why do most companies fail? Kenapa banyak perusahaan itu gagal? It's because, ini yang aku baca, again. It's because CEO, atau leader, sees, their employees, as, a resource. Hmm. Kita harusnya melihat mereka sebagai, human. Hmm. Jadi kalau kebayang, se, apa, employees kita kan, human resource. Hmm. We should focus on the human more, than the resource. Karena, if we focus on the resource too much, mereka itu hanya akan melakukan, hal-hal, untuk mencapai objektif aja gitu. Okay. Tick mark, tick mark. Okay. Udah ngelasin ini. But if we see them as human, we treat them as human, they will do things beyond our expectation. Hmm. So, yeah. Okay. Okay. Jadi kita, ya itu tadi ya, kita at the end of the day, kita invest ke, ke orang-orang, ke team kita. Apakah kita kasih mereka mentoring, apakah kita ngasih, ya jangan pelit-pelit ilmu, kita juga harus bisa lead by example, dan those things ya. I agree. Okay. Alright. mungkin kita udah sampai di, apa, di, apa, penghujung acara. Seperti biasa, gue tau dong yang namanya, top words. Wojangan. Waduh. Wojangan. Oke. Intinya wojangan mungkin yang, inilah tips-tips yang, apa, bagaimana, anak-anak muda, berani, dan bisa jadi, seorang entrepreneur lah. Gitu. from whatever, apa, yang pernah dibaca, atau pengalaman pribadi, atau jangan dari, even dari orang tua. Silahkan. Silahkan. So, here you go. Top words dari Mas Arsyah. Alright. Top words dari Mas Arsyah ya. One second. Jadi, aku tuh kayak, kalo ngeliat coach-coach bagus, aku tuh suka save di handphone aku kan. Okay. I'm just gonna choose one of them. Okay. Okay. I think this one is good. I think this one is relevant buat, young people out there, yang pengen jadi entrepreneurs. It's by, Maya Angelou. Taulah ya, Maya Angelou. So, the poem said, life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Wow. Okay. Translate. Waduh. Jadi, kita jangan ngukur hidup kita, dari berapa banyak nafas yang kita ambil, tapi dari berapa banyak kejadian atau momen, yang bikin kita kehabisan nafas. Gitu. Yang kayak breathless. Gitu. Artinya apa? Live your life to the fullest. Artinya itu sih. Kayak, if you want to be an entrepreneur, atau pengen, sekarang kan lagi rame bikin, bisnes makanan, atau kopi kekinian, segala macem gitu. Do it. But, do it wholeheartedly. biar nanti at the end of the road, when you see your company, tiba-tiba jadi, I don't know, top 5 companies di Indonesia, you will have that another breathless moment gitu. Oke. Dan ini, mirip banget sama, wejangan dari bokap ya, yang bilang bahwa, apa, apapun yang, apapun yang dilakukan, silahkan, pilih jalannya, tapi, once you choose it, gitu ya, itu, do it, sepenuh hati ya. Alright. Arsia, thank you so much, udah mau datang sini, dan thank you so much, udah gak pelet-pelet ilmu. Pasti mas Billy. Sukses buat kokatonya. Yes. Ini kokato.com ya. Yep. Kokato double, itu double t. double t. Dot com. Dot com. Alright. Oh iya, kita ada siaran ulang, setiap hari minggu, jam 10 pagi, dan untuk yang mau tau, mengenai semua informasi mengenai Yang On Top, tinggal ke www.yangontop.com. Alright. Until next week, Be Inspired, I'll see you on top.